Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Masyarakat Ketanova merupakan tulang punggung pembangunan masjid di seluruh Aceh Dari data statistik 85% pendanaan pembiangan masjid bersumber dari masyarakat Meskipun demikian lanjut Nova, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota juga tidak boleh lepas tangan terhadap kewajiban membantu pembangunan masjid di seluruh Aceh Aceh yang paling istimewa sebenarnya bagaimana kita menjalankan syariat secara kafa, itu istimewanya Nah salah satu media untuk itu adalah masjid Membangun masjid di 6 ribu lebih gampung di seluruh Aceh, tulang punggungnya adalah masyarakat Tulang punggungnya masyarakat Dari statistik 85% pendanaan pembiayaan masjid itu oleh masyarakat Oleh karenanya sebagai pemerintah Aceh saya pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Nah yang kedua tentu pemerintah Aceh dengan APBH-nya, pemerintah kota kabupaten dengan APBH-nya tidak boleh lepas tangan terhadap kewajiban membangun masjid Nah khusus untuk LAMTEH ini saya mengapresiasi masyarakat sudah punya gagasan dan berani mencanankan membangun masjid yang menurut saya sangat mudah Aksitekturnya indah dan biaya cukup fantastis Nah justru gagasan ini justru kita harus hargai Cara menghargainya gimana? Kita Aceh, Kota, Kota, DPRA, DPK harus tiap hari bersedekah ke masjid ini Tiap hari Agar masyarakat juga bisa tiap hari bersedekah Saya berharap kurang dari 2 tahun masjid ini bisa kita selesai Insya Allah dan kalau kita lakukan bersama-sama tentu tidak berat Biayanya hanya 10,5 miliar Kalau kita lakukan bersama-sama saya yakin itu tidak akan berat dan tidak akan lama Insya Allah dan saya berharap tidak lama lagi kembali ke sini untuk meresmikan Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!